Halo teman-teman, Halo teman-teman, video kali ini aku akan membagikan untuk meningkatkan kualitas grafis dari PES 2021 memakai reset setup versi 5.80 ini nanti bisa kalian dapatkan ini satu paket, ini sama presetnya, lalu pertama kalian perlu install ini dulu, jadi ini langsung kalian klik run as saja, tutorial installnya, ini lalu kalian pilih yang PES 2021 ini atau football live bisa, ini kalian next, ini berhubung aku udah install, jadi ini kalian pilih direct 12 ini yang ini, jadi nggak aku install, ini udah aku apa, aku udah sempat install dan sempat nyoba, nanti tinggal next aja, untuk presetnya kalian checklist semuanya, semua kalian checklist, ini ya coba, coba akan, oh ini install ulang ini berarti, ini kalian skip aja kalau seperti ini, ini kalian checklist, checklist, check all seperti ini, kalau udah kalian next, kalau udah nanti berhasil finish, terus yang ini kalian extract, ini kalian cut, kalian cut, masuk ke folder game kalian, kalian pastikan di folder game, bukan di seeder, tapi folder game kalian, kalian pastikan di sini, ini berhubung aku udah pasang, jadi replace aja, tutorial installnya seperti itu, dan untuk cara aktifinnya, nanti ada di ingame, langsung aja kita masuk ke ingamenya, let's go, oke teman-teman, kita udah di ingamenya, ini kalau udah seperti ini, nanti di pojok atas itu muncul, kayak notifikasi resetnya udah kepasang, kalau udah seperti ini, udah di dalam game, ini kayak, kalian tekan, tekan home, ini berhubung aku udah pasang, ini kalau kalian pilih, cara pilih presetnya tadi, yang udah di cut tadi, kalian klik ini, kalian pilih yang ini, reset, reset preset ini, kalau udah kalian select, ini biarin auto save on ini, seperti ini aja, nggak usah di ketak atik lagi, oke, ini untuk efek-efek yang udah bawaan dari presetnya, untuk selanjutnya, kalau untuk ngilangin ini, kalian tekan home lagi, oke ini udah, udah ke apply untuk presetnya, presetnya, kita coba cek di lapangan seperti apa, untuk penampakan dari preset ini, kita pakai MU aja, coba, sama, oke, kita langsung ke matchnya aja, oke ini untuk penampakan, jika kalian pasang atau pakai presetnya, hasilnya kurang lebih seperti ini, untuk detail-detailnya, bisa kalian lihat, kalau nggak pakai preset, gimana bang, oke, ini kita matiin aja, coba, ini kita lihat, biar tahu perbedaannya, kita matiin aja, ini kalian hilangin, untuk checklistnya, udah ini, oke, seperti ini, untuk penampakan tanpa preset-preset tadi, ya, cuma nambah beberapa kualitas, dari saturation, terlebih detail, kita coba pasang lagi, oke, seperti itu, untuk tutorial cara memberikan efek ketajaman, lebih tepatnya, kalau dilihat dari dekat seperti ini, untuk penampakannya, detail dari keringat, dari tekstur tanah, rumput, maksudku, ya, lumayanlah buat mengingatkan beberapa tekstur, ketajaman warna, terutama, kita coba di stadion lain juga, kalau, apa kalian yang udah pasang preset ini, terus, tiba-tiba nge-lag, atau, ya, pokoknya, nggak lancar, pas main, bisa kalian habis aja, karena memang sedikit berat untuk, preset ini, untuk, apa, software ketiga ini, untuk preset ini, memang cukup agak berat, tapi, kalau kalian, komputer atau laptopnya, high-end, bisa dicoba, untuk memakai, reset ini, bisa kalian lihat tadi, untuk, perbedaannya, setiap stadion, memang beda, dan, halo, kalian tanya, kalau gue nambah, atau, tun warna, di rumputnya, itu memang dari, mood ya, kalian tinggal kalian pakai mood apa, ini berhubung aku, nggak semua, stadion, stadion ku itu pakai mood, trup, jadi ya, tadi di Atalanta, tadi, memang agak, abu-abu, nggak, nggak, hijau seperti ini, kurang enak, di mata memang, halo, ini kan, lumayan, di tengah lapangan itu, juga ada, kayak detail-detail, tanah, yang kurang rata, di, gawang, itu, dekat gawang, dekat keeper itu, bekerja-bekerja kayak tanah, rumput-rumput kayak rusak gitu, detail-detail, simple, itu, kalian tinggal pasang mood aja, ini, kalau reset ini cuma, buat nambah, kayak satu rasanya, ketajaman, kontras, bigness itu, jadi untuk, tutorialnya dan, previewnya seperti itu, dari before afternya, seperti itu, untuk kalian, yang ingin meningkatkan, ketajaman, dari gambar, khususnya game, PS21, bisa kalian download, yang, ya coba-coba aja, laptop atau PC kalian, itu, berat pakai ini, ya tinggal dihapus aja, karena ini, cuma, aplikasi pihak ketiga, untuk, mendambahkan, kualitas, dari gambar, PS21, oke, terima kasih, untuk kalian, yang sudah, menonton, sampai akhir, sampai jumpa, di next, konten selanjutnya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih,